Kalau kita mudah, beringat tangan membantu orang lain, membantu kepada anak yatim, membantu kepada janda, semangat, maka pada istri yang lebih utama kita berikan bantuan kepada istri. Maka yang paling besar pahalanya adalah yang kau inginkan untuk istri. Maksudnya senyum yang paling berpahala, senyum kepada istri. Bertutur kata yang lembut yang paling berpahala, kata-kata yang lemah lembut itu sedekah. Kalau anda tidak ingin menyakiti hati teman anda, jangan juga menyakiti hati istri. Bukan sebalik kalau ngomong sama istri, ngomong tidak perlu dia nangis atau dia sendiri, tidak perlu dia asal ngomong. Jangan dirinya. Maka, ini adalah hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.